Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Selamat pagi Kok jawabnya lemes banget Lagi kenapa Nantuk 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 Apa begadang semalam Iya bu Banyak tugas bu Nonton drakor bu Nonton drakor Oke Untuk menyemangati pembelajaran kita hari ini Kita gunakan yel-yel SMK kita Oke Siap semuanya Siap 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 SMK Bisa Bisa Hebat 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 Jaya Luar biasa Luar biasa Masih belum kompak diulangi lagi Ayo 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 Kita harus kompak Harus semangat agar pembelajaran kita Jadi semangat juga nantinya Ibu mulai lagi ya SMK Bisa 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 Hebat Hebat Bisa Negeri satu panji Jaya Luar biasa Tangan untuk kita semuanya Baik Sekarang tanggal berapa ya nak ya Tanggal 5 Tanggal 5 bu Tanggal 5 bu Untuk dipimpin berdoa Iya Baik Terima kasih Ibu Revani Ayo teman-teman kita berdoa dulu Untuk mengamali pembelajaran ini Berdoa menurut kepercayaan dan Keyakinan masing-masing Dimulai Selesai Baik Terima kasih atas bantuannya Mas Pauzan Iya Bu Setiap pembelajaran Ibu usahakan Kita dipimpin Berdoa oleh Orang yang berbeda Agar apa Agar kita sama-sama bisa merasakan Bagaimana kepemimpinan itu Jadi mungkin Pertemuan minggu yang akan datang Kita akan dipimpin berdoa Oleh orang yang berbeda Jadi seperti itu Sekarang Coba ayo Angkat tangannya dulu Ke atas yang tinggi Semuanya Ayo Angkat tangan Nah Coba dicek Bajunya yang belum rapi Atributnya yang belum lengkap Ayo Coba siapa Jujur Lengkap Bu Segera dilengkapi Lengkap Bu Ayo Bu Kaos kakinya beda warna Bu Kok bisa Kok bisa beda warna Satunya basah Bu Oke kalau seperti itu Tolong juga dicek Kolong-kolong mejanya Barangkali ada sampah yang masih berserakan Itu tolong dibuang ke tempat sampah Ibu izin buang Bu Galuh Bu Galuh Bu Di kolongnya Dartakarun Bu Katanya Ayo Galuh Iya, Bu. Ini, Bu. Maaf, Bu, ya. Ya, Bu. Maaf, Bu. Saya buang, Bu. Saya buang, Bu. Nah, biasakan kita harus bisa hidup bersih agar lingkungan belajar kita nyaman ya untuk kita pelajari. Oke, terima kasih. Jadi, untuk yang selanjutnya di sini, Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan keyakinan kelas kita agar kita bisa menumbuhkan rasa kesadaran diri kita. Kita ingat keyakinan kelas kita smart. Siswa, semangat, mandiri, aktif, rakyat, dan tanggung jawab. Alhamdulillah, semuanya ingat. Semuanya yakin kalau kita bisa belajar sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati bersama agar nantinya kita bisa menumbuhkan kesadaran intrinsik tentang pembelajaran kita. Jadi, seperti itu. Oke, di sini Ibu punya kertas. Kertasnya berwarna-warni di sini. Ada warna ungu, putih, ada orange, kemudian juga ada biru. Di sini Ibu akan bagikan secara random kepada kalian. Tolong nanti dibantu ya Ibu untuk membagikan kertas ini. Ambilnya acah aja, enggak boleh sama. Jadi harus random. Enggak boleh dilihat. Oke? Jadi nanti kalian pilih salah satu. Kemudian jangan ditanya dulu alasannya apa. Karena nanti akan ada pesan-pesan berikut ini. Oke, bisa dibantu ya Okta untuk menyebarkan kertasnya. Baik, saya sebarkan Ibu Reva. Nah, Ibu. Ya, itu yang belakang semua temannya dapat ya. Belum dapat yang belakang. Saya belum, Pak Okta. Ya, saya mau minta bahagia. Ya, ini saya ambilkan. Saya kelompoknya siapa ini? Maka Uzan ya? Loh, belum dibuat kelompok Bapak. Oh iya, lupa dikirai itu. Memang belum dibuat kelompoknya. Iya, Bu Reva nih. Maaf, Bu Reva nih. Iya, oke. Sudah dapat semuanya, Nak? Sudah, Bu. Kalau sudah dapat semuanya, Ibu ingin yakinkan lagi. Kalian sudah siap untuk belajar? Sangat siap. Siap sekali, Ibu Reva nih. Nah, kalau siap, Ibu ingin tahu nih kesiapan kalian. Silahkan kalian tunjukkan smiley-nya. Mau pakai emoji yang mana. Yang senang. Nah, itu, Bu. Tadi, Bu. Yang cemberut. Kalau yang... Tadi, Bu. Tadi, tadi. Tenang dong, Bu. Senang. Tenang. Yang senyum, Bu. Tidak selalu ceritakan, Bu. Tidak sebelumnya, Bu. Tidak itu. Yang di kanan, pak kiri, Bu. Harus semang. Yang tertawa, Bu. Biar kita pembelajarannya juga bisa bermakna. Jadi, seperti itu. Oke. Berarti kalian sudah siap untuk belajar ya? Sangat siap, Bu. Iya, Bu. Sebentar lagi, Ibu akan share satu gambar yang mungkin tidak asing lagi bagi kalian. Jadi, ini dia. Wah, sarukan, Bu, itu. Wah, sarukan. Istana baru, Bu. Calon istana baru, Bu. Wah, ternyata kalian up to date juga ya. Kalau yang dibawa pasti, Ibu, gak asing lagi nih. Kalau nontonnya. Itu kecil saya, Bu. Oh, kecilnya seperti itu. Iya, Bu. Persis sama saya, Bu. Kan saya melihat diri sana. Hidungnya mancung juga ya, Galo, ya. Mancungnya kemana, nak? Nah, kan ke dalam. Agak geser, Bu. Nyamping. Oke, Ibu tampilkan dua gambar ini, kira-kira apa sih kaitannya antara syahrukan dengan calon istana negara kita. Oh iya, calon istana negara kita ini yang baru nanti ada di mana ya? Kalimantan, Bu. Kalimantan Timur, Bu. Kalimantan Timur, Bu. Kalimantan Timur, Bu. Benar. Benar banget. Nah, apa kaitannya antara calon istana negara kita yang berada di Kalimantan Timur dengan syahrukan? Saya, Bu. Oh iya, Yuni. Ayo dijawab, nak. Gini, Bu. Kalau syahrukan itu kan dari India. Kalau istana negara itu dibangun di daerah Kalimantan. Lokasi kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Wah, benar sekali. Jadi, kaitannya dengan dua gambar ini terhadap materi kita apa ya kira-kira? Kerajaan pertama, Bu. Agama Hindu-nya, Bu. Ya, sebarang agama Hindu-nya, Bu. Agama Hindu-nya, benar sekali. Pinter-pinter ya, anak-Ibu ya. Kita hari ini akan belajar tentang teori-teori proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan. Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi, demikian. Ibu, stop share dulu ya. Baik. Untuk yang selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan belajar tentang apa? Teori Hindu-Buddha. Tentang Hindu-Buddha. Ya, sebentar. Ibu masih share screen dulu ya, nak ya. Semangat, Bu. Semangat ini, Bu. Gak sabar, Bu. Belum muncul, Bu. Sabar. Baik. Sini, sudah muncul semuanya, nak? Sudah. Sudah, Bu. Baik. Di sini kita akan belajar tentang konsep dasar kerajaan Hindu-Buddha. Utamanya, sub-teori tentang teori proses masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelumnya, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu tentang capaian pembelajaran yang akan kalian laksanakan pada pembelajaran hari ini. Di sini capaian pembelajarannya tertulis bahwa peserta didik memahami konsep dasar kerajaan Hindu-Buddha. Menganalisis manusia dalam kerajaan Hindu-Buddha, menganalisis kerajaan Hindu-Buddha dalam ruang lingkup lokal, nasional, dan global. Menganalisis kerajaan Hindu-Buddha dalam dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Menganalisis kerajaan Hindu-Buddha dari pola perkembangan, perubahan, keberlanjutan, dan keberulangan. Serta menganalisis kerajaan Hindu-Buddha secara diakronis, kronologis, atau sinkronis. Jadi seperti itu. Untuk yang selanjutnya, di sini ada tujuan pembelajaran Hindu-Buddha yang akan kalian capai. Yaitu yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik di sini diharapkan mampu memahami teori-teori tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Kemudian, kedua, menganalisis kelebihan dan kelemahan teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang terakhir, yaitu peserta didik diharapkan mampu menganalisis teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha kaitannya dengan kehidupan masa kini dari berbagai sumber. Nah itulah capai pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Untuk yang selanjutnya, di sini ada langkah kegiatan. Langkah kegiatannya di sini, nanti ibu akan memberikan pemantik, kemudian menjelaskan secara singkat tentang materi, kemudian nanti kelas akan dibagi dalam empat kelompok, dan ibu akan menjelaskan mekanisme diskusi, karena nanti kalian akan melaksanakan proses diskusi. Serta yang selanjutnya, nanti ibu akan membagikan handout berupa infografis untuk kalian, nanti dikerjakan bersama kelompok tersebut dengan mengisi lembar LTPD yang juga akan ibu sampaikan dan ibu bagikan. Kemudian setelah itu, setelah diskusi, kita nanti akan mempresentasikan di depan kelas melalui perwakilan-perwakilan kelas. Nah, dari sini paham, nak, apa yang ibu sampaikan tentang langkah kegiatan kita hari ini? Paham, bu. Paham, bu. Paham, bu. Untuk yang selanjutnya? Bu Dua Fani, saya izin kamar mandi ya, bu. Ya. Monggo. Untuk yang selanjutnya di sini, dari pembelajaran kita hari ini, diharapkan itu memiliki pemahaman bermakna, yaitu kita dapat mengenali dan memahami keberagaman untuk memutuk persatuan dan kesatuan. Jadi seperti itu. Kalau bahasa Inggrisnya unity in diversity. Jadi seperti itu. Agak keren dikit. Kak, ngerti bu. Gak apa-apa. Kita belajar bersama-sama ya. Kemudian yang selanjutnya. Di sini ibu ada pertanyaan nih ya. Kira-kira yang kalian ketahui, ada berapa sih agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang diakui dan dianut? Kira-kira ada berapa? Enam, bu. Enam. Enam. Enam atau lima? Enam. Enam, bu. Enam, bu. Agus duraknya kok lucu, bu. Apa saja, Oktah? Coba disebutkan. Islam. Islam, Kristen. Katolik, Hindu, Buddha. Sama kok lucu, bu. Nah, benar yang disampaikan Oktah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi ada enam ya agama yang diakui dan dianut oleh masyarakat Indonesia. Di antaranya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan yang terakhir adalah kok lucu. Ada pertanyaan lagi nih, nak. Kira-kira ya bagaimana sih proses masuk dan berkembangnya agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa Hindu-Buddha itu salah satu agama yang diakui oleh masyarakat Indonesia. Kira-kira proses masuknya itu seperti apa? Ada yang tahu mungkin? Saya, bu. Ya, lewat mana? Fabri? Melalui aktivitas perdagangan, bu. Lewat jalur laut. Jadi waktu itu tuh ya masyarakatnya melakukan aktivitas pelayaran untuk berdagang, salah satunya. Mulai, melalui aktivitas perdagangan, jalur laut. Mungkin ada pendapat lagi lainnya, nak? Itu, bu. Dari pemuka agama yang kesini, bu. Dari pemuka agama, oke. Itu adalah hipotesis-hipotesis yang kalian sampaikan. Nah, kita akan belajar bersama berikutnya, oke? Bentar. Untuk yang pertama, ibu di sini akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sejarah awal Hindu. Sebelum kita melalui ke teori-teori, ibu jelaskan terlebih dahulu. Tentang awal Hindu bermula. Nah, untuk lebih jelasnya, ibu akan berita bahwa damanya, bisa terbentuk kebudayaan Hindu di sini karena awalnya itu di daerah dataran India. Di sana hidup masyarakat namanya bangsa Dravida. Bangsa Dravida ini merupakan masyarakat asli dari tanah India. Kemudian setelah itu, datanglah bangsa Arya dari celah Khyber. Nah, bangsa Arya ini merupakan bangsa yang berasal dari daratan Persia, Eropa. Secara perawakan, secara fisik, mereka itu memiliki ciri-ciri fisik kulitnya lebih putih, kemudian hidungnya mancung, bibirnya tipis, dan badannya tinggi tengap. Jadi seperti itu. Berbeda halnya dengan bangsa Dravida yang memiliki ciri fisik kulitnya itu lebih gelap dan lebih pendek. Jadi seperti itu. Nah, datanglah bangsa Arya ke wilayah India. Sampai di wilayah India, mereka ini bangsa Arya untuk menyerang bangsa Dravida. Sampai pada akhirnya bangsa Dravida di sini terdesak. Bahkan sebagian ada yang melarikan diri, namun sebagian lagi ada yang menetap di wilayah daratan India. Sampai daratan wilayah India tersebut, terjadi asimilasi budayalah antara bangsa Dravida yang masih bertahan dengan bangsa Arya. Sampai pada akhirnya melahirkan sebuah kebudayaan namanya kebudayaan Hindu. Jadi, Hindu pada awalnya itu adalah sebuah budaya yang kemudian pada akhirnya berkembang menjadi sebuah agama atau keyakinan yang dianut oleh masyarakat India. Jadi itulah sejarah awal tentang berkembangnya agama Hindu di wilayah daratan India. Dari sini paham, nak? Paham, pu. Paham, pu. Jadi di Hindu itu juga mengenal tiga dewa utama. Yaitu yang pertama, dewa Brahma. Yaitu dewa pencipta. Dewa wismu, dewa pemelihara, dan dewa siwa, yaitu dewa perusahaan. Artinya seperti itu. Setelah kita belajar tentang sejarah awal Hindu, kita juga akan belajar tentang sejarah awal Buddha. Jadi agama Buddha ini lahir setelah Hindu. Jadi agama Buddha lahir pada abad ke-5 sebelum masehi di wilayah India dan hingga sekarang masih berpengaruh di sebagian wilayah yang menarik arah India. Ini dipimpin oleh Siddhartha Gautama. Nah, pada awalnya kenapa kok muncul agama Buddha? Karena di sini merupakan wujud dari kekecewaan terhadap ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para Brahmana pada saat itu. Jadi muncullah agama Buddha ini di India. Pertanyaannya yang masih yang tadi, bagaimana sih kok bisa sampai ke wilayah Indonesia? Tadi Febri sudah menjelaskan. Karena lewat wilayah lautan, Bu. Karena dulunya kan kita maritim ya. Jadi kekuatan maritim kita itu sangat kuat. Boleh, bisa jadi. Karena di sini dijelaskan bahwa terjadi hubungan dagang antara India dengan China yang nanti akan melewati wilayah India. Kenapa bisa demikian? Karena secara strategis, secara geografis, maksud Ibu, di sini posisi Indonesia itu sangat strategis. Kita dilewati oleh jalur dagang internasional. Kemudian setelah itu terjadi pelayaran dan perdagangan semakin ramai. Karena terjadi kontak dagang antara India dan China yang melewati Indonesia. Jadi yang transit itu akhirnya mengenal Indonesia. Sebagian pun juga ada yang menetap dan berkeluarga bahkan menyebarluaskan ajaran agama dan budayanya. Kemudian terjadi hubungan antara India, China, dan Indonesia. Nah bisa diperhatikan ini merupakan peta masuk agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Nah benar tadi ada temannya yang menjawab tentang jalur laut. Ternyata jalur darat pun juga ada. Jadi bisa diperhatikan ya anak ya. Nah kemudian di sini, kenapa kok bisa sampai ke wilayah Indonesia? Ada alasannya. Di sini, walaupun Indonesia itu letaknya cukup jauh dengan India. Indonesia itu kepulauan yang membentang di timur India. Tetapi para pelaut-pelaut India di sini sudah mampu dan mahir dalam bidang kemaritiman. Sehingga bisa sampai ke wilayah Indonesia. Nah di wilayah Indonesia mereka ini ngapain ya kira-kira? Takang, Bu. Berdagang. Menyebarkan agama, Bu. Mereka awalnya adalah berdagang aneka barang di Indonesia. Kemudian setelah itu selain faktor dari India sendiri, juga ada faktor dari negera lain. Yaitu karena masa perluasan kerajaan China ke Indonesia yang mendukung hal tersebut. Sehingga terjadi peningkatan hubungan dagang antara China dan India. Akhirnya berkembanglah kebudayaan Hindu-Buddha. Nah pada saat tersebar di Indonesia, itu awalnya dianut oleh raja-raja yang ada di Indonesia. Indonesia pada saat itu di dalam sistem kerajaan. Jadi awalnya mereka itu mengenal namanya kepala suku. Ketika kepala sukunya di sini menganut ajaran agama Hindu-Buddha, otomatis penganutnya di sini akan mengikuti juga. Jadi gampang tersebar. Jadi dengan mudah tersebar di wilayah Indonesia. Boleh karena dianut oleh raja-rajanya. Dan berkembang pesat. Nah kita masuk ke intinya nih di sini. Di sini itu ada teori proses masuk agama dan budaya Hindu di Indonesia. Kalau dilihat dari gambarnya kira-kira ini gambar apa ya? Gambar kesatria Bu. Ada orang-orang. Ada pendeta. Terus ada pedagang. Ada prajurit. Nah di sini Bu akan jelaskan. Teori proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia itu terbagi menjadi empat. Jadi yang pertama adalah teori Brahmana. Yang kedua teori Kesatria. Yang ketiga teori Waisya. Dan yang terakhir adalah teori Arus Bali. Kemudian penjelasannya bagaimana? Nah Ibu akan menjelaskan sebentar lagi. Teori Brahmana. Ini diungkapkan oleh G.C. Van Ler. Di sini teori Brahmana itu menyatakan bahwa agama dan budaya Hindu-Buddha itu dibawa oleh para Brahmana. Atau pemuka agama. Nah oleh karena itu kenapa kok gambarnya seperti biksu seperti ini ya pendeta. Jadi karena memang Brahmana itu di teori Brahmana menjelaskan bahwa ajaran agama Hindu-Buddha dibawa oleh para pendeta agama atau pemuka agama pada zaman ini. Teori yang kedua di sini ada gambar prajurit menunggangi kuda. Di sini menjelaskan bahwa teori Kesatria itu menyatakan bahwa agama dan budaya Hindu-Buddha dibawa oleh para kaum prajurit pada kasta Kesatria. Oh iya. Ibu juga menjelaskan bahwa di dalam agama Hindu-Buddha itu dibagi menjadi kasta-kasta dalam pemasyarakatannya. Ada kasta Brahmana, Kesatria, Waisya, Sudra, bahkan ada paria. Namun paria ini dianggap yang paling bawah. Yang selanjutnya di sini ada kaitannya dengan yang disebutkan oleh Febrita di Waisya. Teori Brahmana menyatakan bahwa agama dan budaya Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang yang singgah di Indonesia. Nah teori ini dicetuskan oleh Enzik Kroh. Yang selanjutnya, ini dikemukakan oleh Federica Bosch menjelaskan bahwa teori arus balik itu menyatakan bahwa agama dan budaya Hindu-Buddha dibawa oleh orang Indonesia sendiri. Yang aktif belajar dan menyebarluaskannya di Nusantara. Ini merupakan bunyi dari teori arus balik. Jadi dari teori-teori yang sudah ibu sebutkan tadi bisa dipahami ya nak ya? Apakah ada yang? Bisa bu. Wah Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Kemudian, disini ada kegiatan yuk diskusi. Nah setelah ibu menjelaskan tentang materi, disini kalian akan berdiskusi bersama kelompok kalian. Diskusinya disini akan membahas tentang apa? Jadi ibu nanti akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Disini ada langkah-langkahnya. Bentuklah empat kelompok. Kemudian baca dan cermati isi infografis yang diberikan oleh guru. Setelah itu diskusikan bersama kelompok dan analisis lah tentang kelebihan dan kelemahan dari masing-masing teori. Kemudian yang selanjutnya, tarik kesimpulan tentang teori proses masuk dan berkembangnya agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Serta yang terakhir yaitu mempresentasikan di depan kelas tentang apa yang sudah kalian diskusikan sebelumnya. Nah untuk pembentukan kelompok disini, ini pasti kalian pasti pada bingung ya kelompoknya mana nih? Apa dibentuk sendiri atau ibu yang membentuk? Nah kalian tadi kan sudah menerima kertas-kertas berwarna tentunya. Nah sekarang coba dicek kembali, kertasnya masih ada atau tidak? Masih ibu, masih. Coba diangkat semuanya. Kertasnya diangkat semuanya nak. Ini bu, ini. Oke. Nah silahkan dalam waktu tiga menit kalian harus bisa anggota kelompok kalian sendiri. Anggota kelompoknya berdasarkan warna kertas yang sama. Jadi kalau biru ketemu sama biru, orange ketemu sama orange, kemudian juga putih ketemu sama putih dan seterusnya. Jadi seperti itu. Paham ya nak ya? Iya paham. Kalau paham dalam hitungan tiga menit kalian sekarang berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, ayo. Saya sama siapa ini ya? Yang kecung, jangan kecung. Iya saya sama Sultan. Jangan ketemu. Sama Ella yuk, Ella sini. Sini, yuk, yuk, sini, yuk. Iya, iya. Eka, Eka mana nih Eka nih? Sudah, sudah, sudah ketemu. Iya, iya. Oke. Kalau sudah ketemu, sudah ketemu semua kelompoknya nak? Sudah ibu. Sudah, ibu. Sudah ketemu. Ini perhatikan dulu. Nah disini nanti ibu akan memberikan lembar hand out infografis. Tolong dibantu ya. Siapa yang bisa bantu ibu ini untuk membagikan infografis? Saya, ibu. Bagi, ibu. Oh ya, ibu satu. Ella, ayo, Ella. Bantu ibu ya untuk membagikan infografis. Saya, bagi. Kelompok satu ya nak ya? Iya, ibu. Nah. Apakah tiap kelompok sudah dapat, nak? Infografisnya? Sudah, ibu. Sudah, ibu. Sudah, sediakan infografis untuk kalian pelajari seputar materi, teori-teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tadi ada teori Brahmana, Kesatria, Waisya, Sudra, jadi seperti itu. Namun lebih lengkap lagi. Nah, kegiatan yang bisa kalian lakukan selanjutnya adalah di sini ibu akan memberikan LKPD untuk kalian. Bentar. Ibu tampilkan terlebih dahulu LKPD-nya agar kalian mampu memahami tentang pengerjaannya nanti ya. Jadi harap diperhatikan. Okta, kok mainan HP terus itu ya? Cet ceweknya itu, ibu. Iya, ibu. Galuh ini juga tadi bola balik ke belakang, ke depan. Bu, saya keberat pipis, ibu. Emang nakal, ibu. Emang nakal, ibu. Di kamar mandi, ibu. Ini keberat dari tadi, ibu. Ya, cepat ya. Biar temannya bisa dibantu ini mengerjakan. Oke, apakah sudah terlihat di layar? Sudah, ibu. Nah, ini adalah lembar kerja yang bisa kalian laksanakan bersama kelompok-kelompok kalian. Di sini sudah ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Kemudian ada petunji penggunaan LKPD dan langkah-langkah kegiatan. Tugas kalian di sini adalah setelah mendengarkan apa penjelasan ibu dan membaca dari infografis handout ini di analisis. Kemudian diisi berdasarkan kolom-kolom yang ada tentang teori-teori yang sudah ibu jelaskan tadi. Kemudian dari masing-masing teori tersebut, itu dijelaskan tentang kelebihan, baik kelemahannya juga. Jadi seperti itu. Jadi kalian belajar untuk membaca, juga menganalisis. Setelah itu, nanti di kolom yang terakhir, tolong, itu dijelaskan menurut kelompok kalian tentang teori yang paling kuat atau paling relevan, paling logis menurut kelompok kalian tentang proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, dari sini, apakah sudah paham semuanya? Sudah, ibu. Kalau sudah paham, jangan lupa setelah kalian mengerjakan lembar LKPD ini untuk ditulis kelas, kelompok, anggota kelompok, gitu ya. Satu kelompok itu harus saling membantu, harus saling tanggung jawab, tidak boleh meninggalkan temannya yang lainnya. Oke, siap semuanya? Baik, kalau sudah siap silahkan langsung dikerjakan bersama teman-teman kelompoknya. Sudah selesai, ibu. Selesai, ibu. Selesai, ibu. Sudah, ibu. Coba dicek ulang terlebih dahulu, jangan keburu-buru, nanti ada yang salah, akan repot. Atau ada yang masih keliru, atau ada yang butuh diperbaiki, ya. Coba dicek terlebih dahulu tentang teori-teorinya, kelebihan, kelemahannya. Kelompoknya, ibu. Mana? Saya, ibu. Sudah selesai? Sudah. Waalaikumsalam. Makasih, ibu. Baru masuk kelas, ibu. Galuh, ini ibu ngerjakan sendiri, galuh. Maaf, maaf, ibu. Kebelet, ibu. Sini, sini, aku yang ngerjain. Mana, mana, mana. Pak Uzan, gimana, Pak Uzan, kelompoknya? Sudah, ibu. Sudah selesai. Sudah ditentukan tentang teori yang paling kuat itu apa? Sudah, ibu. Oke. Untuk Dufi, gimana Dufi kelompoknya, nak? Sudah, ibu. Sudah selesai. Sudah selesai, yakin? Sudah ditentukan teorinya? Sudah, siap. Oke. Kemudian kelompok yang selanjutnya, kelompoknya Febri, ya? Febri, gimana, nak? Apakah sudah selesai? Sudah, ibu. Temannya bantu atau tidak? Bantu, ibu. Ya, meskipun sedikit, ibu. Oke, kalau sudah selesai, kita menuju ke proses presentasi, anak, ya? Nah, proses presentasi di sini sesuai apa yang sudah ibu sampaikan tadi, bahwa saatnya nanti... Mohon maaf, Bu Devani, waktunya sudah 30 menit. Baik. Oke, jadi di sini kita akan mempresentasikan hasilnya, kemudian setelah itu kalian bersama ibu akan mengambilkan kesimpulan. Kelompok dari Fauzan terlebih dahulu, bagaimana, nak? Iya, saya pakai teori Brahmana, Bu. Kelebihannya itu, golongan kaum Brahmana itu kan golongan yang paling tahu, Bu, tentang agama Hindu. Terus kelemahannya itu, menurut agama Hindu itu kaum Brahmana nggak boleh nyebrangi lautan, Bu. Jadi, seperti itu ya. Kemudian, kelompok Fabri, bagaimana? Kalau menurut kelompok kami, Bu, teori yang paling kuat di sini adalah teori kesatria, Bu. Karena kesatria, ya, sebagai seorang prajurit, dia bisa menaklukkan suatu daerah, Bu, dan menguasai daerah. Kemudian, membuat peradaban baru, Bu. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya, dari kelompoknya Dufi, ya. Bagaimana, Dufi? Iya, Bu. Kalau kelompok kami itu, teori harus balik, Bu. Karena kelebihannya, ada buktinya, ada prasasti nalanda. Itu dari pelajar dari Kerajaan Sriwijaya menuntut ilmu ke India. Kemudian, kembali lagi, yang menyebarkan agama ke Nusantara. Kelemahannya, tapi, Bu, itu bersifat pasif. Sehingga kemungkinan untuk belajar agama ke India itu kurang kebenaran. Jadi, demikian, ya. Kalau dari kelompoknya Yuni, bagaimana, Yuni? Kelompok kami itu, teori Mwaisya, Bu. Kelebihannya, teori Mwaisya itu berdasarkan fakta sejarah. Itu kan mereka pedagang. Nah, kekurangannya, itu Mwaisya itu datang ke Indonesia itu dengan tidak menguasai huruf, Bu. Tidak bisa bahasa sansekerta, seperti itu, Bu. Jadi, demikian, ya. Menurut kalian di sini, teori yang paling kuat itu dari teori mana? Brahmana, Bu, pastinya. Ya, teori Mwaisya, Bu. Harus saya harus balik, Bu. Ya, Brahmana, Bu. Harus balik, Bu. Harus balik. Pak Sulfat udah sama-sama saya itu, Pak Sulfat. Waduh, waduh, waduh. Brahmana, Pak. Tidak bisa saya itu, Pak. Teori kesatria, Pak. Bisa, Jok. Bisa, Jok. Bisa, Jok. Bisa, Jok. Bisa, Jok. Oke. Sudah bisa dikondisikan kelasnya. Jadi, semua teori itu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Namun, menurut beberapa literatur, di sini teori yang paling kuat itu didasarkan pada Brahmana. Kenapa pada Brahmana? Karena di sini yang bisa membaca huruf Palawa dan mengerti bahasa Tantikerta itu adalah dari Brahmana. Kemudian, ada anggapan bahwa kenapa kok Brahmana, Bu? Padahal Brahmana itu kan merupakan orang yang tidak boleh menyeberangi lautan. Apabila menyeberangi lautan, nanti kastanya akan turun. Jadi, seperti itu. Jadi, di sini pendapat tersebut itu belum meyakinkan. Karena pada literatur kuno yang ada, itu menjelaskan bahwa dalam prosesi Mora Kaman 4, misalkan tentang Brahmana yang datang ke Kutai. Jadi, seperti itu. Kemudian, juga banyak literatur kuno seperti yang menjelaskan bahwa loh gawe itu datang dari dunia. Kemudian, bisa sampai ke wilayah Jawa. Jadi, demikian. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian, bisa kita tarik kesimpulan? Mungkin ada yang bisa menarik kesimpulan? Febri, mungkin bisa ditarik kesimpulannya? Bisa, Bu. Bisa. Nah, kesimpulannya ini, Bu. Tadi kita sudah belajar mengenai teori-teori tentang masuk dan berkembangnya agama serta budaya Hindu-Buddha, Bu. Yang pertama itu ada teori Brahmana yang dibawa oleh kaum pendeta dari India. Kemudian, ada teori Kesatria yang dibawa oleh prajurit India yang kalah berperang, kemudian berkelana dan menetap di Indonesia. Kemudian, yang ketiga ada teori Waisya, Bu, yang dibawa oleh para pedagang India. Kemudian, yang terakhir ada teori arus balik. Nah, ini yang paling istimewa, Bu, sebenarnya. Karena dalam teori ini dinyatakan bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha itu hadir atas peran aktif dari bangsa Indonesia itu sendiri, Bu. Benarnya ada kaitannya ya antara Brahmana dengan arus balik ini. Jadi, teori Brahmana itu dikatakan kuat karena juga ada peran dari orang Indonesia juga. Jadi, antara Brahmana dan arus balik ini memiliki kesamaan hal yang kuat. Jadi, seperti itu. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mau berproses bersama. Untuk pembelajaran yang selanjutnya, jangan lupa dipelajari di bukunya ya. Tentang materi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.